Kemudian, para ulama menesatkan, kenapa kondisi Palestina Ibarraud yang pertama adalah yang perlu diperbaiki adalah masyarakat di Palestina itu sendiri. Maaf bicara kita, kita kalau pergi umroh dan memampir di Masjid Al-Aqsa, kita melihat, kita melihat ketika sholat ke Masjid Al-Aqsa itu, tidak ada pemuda-pemuda yang ada sikirka muslim itu. Bahkan, kita temukan pelayan-pelayan hotel itu, dia muslimah, tapi pakaiannya kita kira dia sebagai seorang Israel atau Yahudi. Tidak bedanya. Ini bagaimana akan diberi pertolongan oleh Allah kalau masyarakat dan rakyat sendiri tidak? Karena syarat pertolongan oleh Allah itu akan datang bila kita betul-betul menolong agama Allah. Intan surullah yang suruh kumwes tebik. Ini nasihat para ulama semua demikian. Tidak ada yang baru dalam ini. Banyak sekali patah-patah ulama, karena kejadian-kejadian ini sudah sering terulang semenjak tahun 1948 itu sampai sekarang. Demikian kondisinya, sering terjadi hal-hal seperti ini dan ulama selalu memberikan tanggapan. Ada beberapa pertanyaan, bolehkah kita niat berjihad? Terima kasih.